Intro Memiliki kontur perbukitan 13 kecamatan di Kabupaten Banjar Negara merupakan daerah yang rawan bencana tanah longsor. Umumnya belasan kecamatan tersebut berada di wilayah pekinungan atau dataran tinggi. Untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana, Bank Indonesia bersama Pemkap Banjar Negara melakukan penanaman sejuta bibit kopi untuk konservasi di seluruh wilayah Kabupaten Banjar Negara. Desa Babatan, kecamatan Bagentan menjadi lokasi penanaman pertama karena warganya telah beralih dari petani sayur menjadi petani kopi. Seperti tadi disampaikan kalau misalkan untuk tanaman kopi memang tanaman konservasi jadi dengan topografi babadan yang seperti ini untuk longsor dan lain sebagainya kan bisa diartisipasi dengan tanaman kopi. Sudah ada dampannya sampai sekarang terasa. Oke, untuk aliran sungai tulis itu kan bisa. Karena dulu itu koresinya berkurang. Dulu sempat terjadi longsor di wilayah Sikopel. Alhamdulillah dengan seperti ini nanti tanaman wisata Sikopel juga yang 2 hektare akan ditanami untuk tanaman kopi ini. Kopi dinilai memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi dibanding tanaman sayuran. Harga yang jauh lebih stabil dan komunitas yang lebih tahan lama membuat perekonomian warga lebih menggeliat. Desa Babadan saat ini telah menjadi salah satu desa penghasil kopi perbaik di Banjar Negara. Karena tanaman kopi pulau, lahan-lahan warga di lareng perbukitan terselamatkan dari bencana longsor. Karena katanya kopi itu akar tunjangnya sangat jalan bagus dan akar serabutnya juga lebar. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan kita. Saya kira ini dua kata kunci yang harus kita lakukan. Sebenarnya ada yang ketiga. Kalau kita mau kembangkan lebih lanjut yang diangkat oleh Pak Wakil Depak ini adalah keterkaitan kopi ini dengan sektor-sektor lain, antara lain pariwisata. Dengan bertambahnya tanaman kopi di Kabupaten Banjar Negara, nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kopi baik untuk skala lokal, nasional maupun internasional. Saat ini jenis kopi yang berasal dari Banjar Negara menjadi salah satu yang diminati para pecinta kopi. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.